Intro Kita pagi-pagi udah disambut hujan Halo semuanya selamat pagi Selamat datang di channel vlog Vila Hari ini hari yang ditunggu kebangunan ya Tapi hari ini kita udah disambut hujan Pagi hari Baru keluar jam setengah enam Kita menuju ke pasar Senigabusan Karena venue nya disana Oke kita ketikum dulu Jadi yang penting sampe sana dulu Jadi ntar biar enak Wah tambah terus ini Mantep mantep Belum di start Tambah basah nih api Tampak Ternyata disini gak hujan Ini udah pagi-pagi toko Halo ini Pak Anto Waduh jalan selfie langsung Liatan? Tuh agak tuh agak Asyik Ini mas Bogi Wah ini Gimana kabar? Sekarang jam ramai di timur terus banget tadi Astaga Disini terang banget ternyata Udah basah dulu lah Tapi gak apa-apa Sekarang gede Mas Salim Ya tahun lalu Abis udah pak Iya abis udah tahun lalu Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Gini ya Pak ya Pegang roti Amin amin Bismillah ya Gas pokoknya Siap Terima kasih Ya ada seakhir tahun ya 3 tahun Mantap Duh kena copyright nih Musika studio ntar Sini mah ditanyakan pagi Wah pake apa tuh? Apa itu? Ya double speedu atau apa-apa Pagi-pagi Mas nitip HP jadi ya Lintar yang ngambil rekaman Semoga dia bisa ngambil nih Pas ditanjakan sana tuh Dia gak balapan kali ini Lalu dia balapan Tambah Habis-habisan gitu Spacenya Tadi 11.45 Oke oke Siapan Ya Jadi untuk kamera Ini saya taruh di handlebar Jadi sebelumnya kan udah Ada rekamannya tuh Saya bawa Naruh GoPro atau bawa GoPro di handlebar Kalau buat nanjak sih aman Saya yakin bahwa GoPro itu aman Kalau balapannya nanjak ya Tapi kalau balapannya ada flat, datar Atau mungkin banyak turunan Yang ada beberapa sepal yang mungkin roak gitu ya Atau tampilan Wah takut Yang biru, yang biru Apalagi dipasang di handlebar Karena yang pertama GoPro-nya sendiri goyang Itu yang pertama Yang kedua Takut adapternya tuh pecah lagi Tapi meskipun adapternya tuh ganti Yang ini Karena punyanya Ko Andi ya Waktu itu Ko Andi ngasih Jadi ini aluminium ban bukan plastik Yang dulu pernah Jadi kasus Jadi insiden di Ranau itu Yang plastik Adapter bawaan gak masalah Alhamdulillah aman Sampai sekarang Jadi makanya kalau Balapan nanjak Saya bawa Kamera Gak jadi masalah gitu ya Ngati pak Ini udah mulai Ini habis hujan tadi nih Nah jadi kita Star Flying star itu udah hujan Kita udah hujan Hujan Ya udah Emang udah Takdirnya hujan ya hujan Memang dari awal Keluar rumah aja udah hujan Tapi ya udah gak jadi masalah Kan hujan itu bukan berarti Ini force major Jadi Hujan Gak hujan Terjalan Force major itu Kemungkinan Kalau badai Atau mungkin Terjadi Hambatan di rute balapan Gitu ya Atau Sesuatu hal yang genting lah Terkait dengan teknis pelaksanaan event Jadi hujan Hujan biasa Hujan ringan Hujan deres pun Biasanya tetep jalan Hujan Oke ini udah mulai Start Jadi kita ada sedikit flat Terus kemudian nanjak tipis Terus ada landai lagi Ada turunan dikit Dan itu rada belok Disitu terjadi Brickway Setelah ini Jadi ada brickway Brickway nya lumayan keras sih Dari rekan saya sendiri Akamsi ya Karena kita di umur under 35 ini Hijau Hitam hijau Untuk warna jersey nya Hitam biru buat umur up 46 Hitam merah buat umur 3645 Kita Start di urutan ketiga Setelah Umur 3645 Dan 46 up Dibalik sih sebenernya Awalnya kalo di Randon itu Yang kemarin Kau gak salah Under 35 dulu ya Sesuai urutannya Ternyata pas di jalan dibalik gitu Hehehe Terus kemudian yang belakang Ada jeda itu Bromton sama Woman Woman ya Woman juga gitu Nah jadi ya Ya lumayan penuh sih jalan kalo Misal kita dari belakang Nah Ini udah Brick Momen breakway dari Mas Noval Rekan saya sendiri Yang ngebrick Tapi Saya pikir percuma sih Karena Brick di awal Ya oke lah Buat-buat Ngepotong atau Ngecut Rombongan Jadi Ngecarin rombongan Ya masuk akal Cuman Wah percuma sih Masih banyak yang nempel soalnya Hehehe Karena ini masih di awal Mendekati pertengahan gitu ya Di awal ini gradenya udah-udah Masuk di gradenya 10% 12% Nanti 12% Nanti 12% terus Naik 15% Habis itu landai dikit Naik lagi 15% 16% Hehehe Dia modelnya tuh kayak tangga Tapi bilang Tipe Tipe Tanjakan Ya gitu Nah Ini Udah tinggal Berempat Berlima ya Sebenernya Mas Nopal di belakang saya Dekat Saya di posisi empat Dan Sudah mulai copot-copot Tapi masih bisa nempel lagi Hehehe Nempel lagi Masih Apa namanya Kita masih Bareng Satu pulet ton gitu ya Satu pulet ton Bareng Disini gradenya udah mulai 15% Sampai 20% Udah ada nih Disini 19% lah ya Speed itu Speed Kita speed Udah apa itu Wah Nah itu keliatan speednya 9 8 Speed 2 meter Ya HR udah lumayan Hehehe Naik lagi Ini Jujur sih ya Kalau saya sendiri Tipe kayak gini tuh Bukan ini sih Bukan medan saya sih Sebenernya Kalau medan saya tuh Yang Biasa Saya Maksudnya enak Nguternya Full nanjak Di set Naik Terus gitu ya Jadi modelnya kayak tangga Mana cuma 3,8 kilo Gitu Pirolit Ya tadi udah finish Jadi singkat aja sih Video di dash cam ya Karena Terbatas ya Ininya Temen-temen Terbatas banget Memorinya Memory card dari si GoPro nya Kalau baterai sih aman Jadi begitu Sebelum tanjakan 28% Itu udah low Memory Bukan baterai low Tapi memory low Ya oke lah Dan sekarang udah upgrade Jadi kemarin tuh Memory card saya belum ganti Sekarang udah ganti Kemarin belum sampai Barangnya yaudahlah Gapapa Next Harusnya bisa Lebih lama ngerekamnya Minimal bisa 1 jaman tuh Oke Itu aja temen-temen Lanjut Videonya Di vlog Ini kalau bangunan pindah ngeliseng judulnya Alhamdulillah jadi Satu hari ini Alhamdulillah banget Race akhir tahun Poin lagi Sebenernya tadi Ini walaupun jaraknya pendek ya Pendek banget jaraknya cuman 3,8 kg Kalau di segmen Strava ya Harusnya tadi saya nomor 4 Kalau nomor 4, 3 Tapi alhamdulillah menang untung Karena 1,2 Tadi Jadi kan ini kejutan 500 meter Sesuai tes rute kemarin Kejutannya 500 meter itu Tanjakan 28% up Pokoknya tanjakan kewer Kalau di google map Ada namanya Tanjakan kewer Tanjakan kewer ngeliseng Nah Ini bener-bener kejutan sih disini Jadi Alhamdulillah Tapi saya juga Sebenernya Kasian sama mereka Dia tuh 1,2 ya Mas Ritwan sama Mas Saiful Saiful Tasik Satu Mas Ritwan Kepleset Jatuh semua Ya mungkin karena Gak biasa tanjakan Niring gini Atau gimana Saya gak tau Apa Bannya selip Karena kan hujan Kita gak bisa prediksi itu Ya Alhamdulillah Reziki sih Cuman ya Disyukur deh Meskipun saya tadi Wah udahlah Mungkin kalau gak Nomor tiga Nomor empat gitu kan Lima Mas Noval tadi Waktu itu Itu misalnya Gak ada yang ngerekam Cuman HP tadi Di Dibawa Mas Bogi Tapi dia gak ngeluarin HP Cuman dia ngeluarin HPnya Ngerekam yang Bromton kalau gak salah Tapi Alhamdulillah Thank you Last year One last race Thank you Thank you Komangunan Lega Bisa bernafas Meskipun tadi Meskipun tadi 3,8 itu Nga banget Rasanya Bener bener Nga banget Udah kayak gak bisa nafas Hujan Karena hujan jadi Hidung itu bener bener Wih halo Mas Andril Bike Friday nya luar biasa Kososok thank you Faria Baik dan Mas Bogi sendiri yang Ngebayarin registrasi saya disini Buktinya saya kirim ke dia waktu itu Alhamdulillah Thank you Menang Berjuwaja sih Pak Adi sama satu ya Pak Adi satu Tapi kan duel Kayaknya duel sama Mas Algin Ini kalau gak berkat Mas Bogi yang bayarin Maaf Buat Lapor ke grup UPI 高 Group ini Group dosen UPI bersepeda Thank you Pak Ginn Aduh Thank you Hujan-hujan bau berkah Thank you Oh ini RC Oh iya RC nya RC nih Gabbah lapan Selamat Ultai kemarin ya Pak Terima kasih Ini keluar kota terus Bukan keluar kota, keluar negeri Mantap, sejukinya berkas lalu Amin, amin, tapi sami mas Aduh, Pak Warno Thank you Kaget tadi Harus bangkit loh ya Gak makanya udah lama gak ketemu Saya juga Belum sempet mampir ke rumah Punten ya Pak ya Makasih udah nonton Wah jadi ini, jadi official nih kayaknya Juri, juri Oh jadi juri Asik Ada nyorot video gak? Asik, cocok ini Nah ini temen, jadi Pak Warno dulu Ini dulu tahun 2021 Sering banget, minjemin saya sepeda juga Oh ini, juri dia Oh data peserta Alhamdulillah Ya semua disyukuri Meskipun Tadi awalnya Gak bisa disangka sih Di nomor 3 tadi di bawah Jadi udah keget Satu dua udah lari Tapi ya mungkin Yang di atas bergender lain Gitu Oke, makasih banyak Pak Sampai ketemu di atas Tangan saya Aduh Pak Warno Ibu di rumah Alhamdulillah Ini saya posisi gak nge-click Bahwa ini tangan satu Kotor Ayo, bisa gak? Wah, masa balapan bisa Sekarang gak bisa loh Wah Ini gak nge-click Tempat Angunan kom yang 2020 Ya, finishnya disitu tuh Setelah turunan Ini kan ada turunan dikit nih Ini abis nih emang Sini kan rade miring 20 ada nih 20 Tapi masih serem tadi ya Tadi yang serem dong Halo Tadi yang serem dong Udah dari bawah digas Sampai 28% nya Abis-abisan Ah, mobil Kasih jalan Yo Loading dia Si Angel Dua katanya Woi Halo Kalo sama Denny Maaf eh Nggak Nomor dua Enggak, beda kelas kayaknya mas Oh, beda ya? Dibedain dia Yang cewek ada Ada kelasnya sendiri juga Ada, mantep Basah, kuyup Eh, ntar live musikah Ada live-nya tuh? Ada katanya Iya Mau nyanyi Noah Wah, udah tau dia Stabil dong Ini buat syuting motor Mobil masih oke Enggak berat kok Yang berat tuh Coba, pikeng Ini berisi Ini apa? Silahkan Kiri Kiri Yang berat yang SC biasa Aku boleh dong Ambil footer dong Oh, ini gimana nih? Belajarnya Belum baik belajar Oh, ini kan buat rekam nih Ini buat rekam Oh, langsung kesini Oh, berarti cuma stabil aja Iya Oke deh Ciap-ciap Silahkan Oke, tak on ya Ini pake Sony kan Wah, sama kameranya Paling enak Iya, 6 ribu Jimbal gini nih Yang saya pengen nih Ini punya temen-temen FM-nya FM Shutter Ini mas Ini mas Eno kan? Mas Eno bukan? Mas Eno bukan sambil? Bukan? Oh, bukan Oh, iya FM Shutter ya Asik Ini pernah ketemu juga dulu Mana ini yang punya? Di belakang Sik, sebentar Sebentar, sebentar Gimana? Kamu ambil tak video Oh, gitu Oke, keboleh Wow, udah iPhone semua Sangat asik Ya, emang ngejar semutnya ya Oke Ambil orang? Oke Cinematic ya? Oke Kali ini di videoin sama Videographer-nya bener Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena mereka sudah pengalaman juga kan emang bener ya kalau seperti ini jadi kan tahu mekanismenya ya baik sekarang yang peringkat tiga kami panggil nomor selamat menikmati ayo duluan ya dadah oke acara selesai jam 11 kurang lebih on time ya aduh kena copyright ntar wah sekarang ada jeepnya udah lama gak naik sini saya kita udah selesai acara waktunya pulang alhamdulillah hadiah udah cair juga turun lewat yang tadi aja di rencana bismillah ya ntar cuman ini gak bisa ngeglit ini kotor banget nih ini juga sama wah lewatin lagi lama banget kita lewatin yang tadi tapi hati-hati karena rada-rada licin ya dan ini gak ngeglit juga nih wah lumayan kan oke yuk bismillah pelan-pelan oke saya sempetin berhenti sejenak ini miring banget nih nahan licin wah tadi kita balapan disini jadi disini pas hujan kita balapan luar biasa sih disini bener-bener curang paling curang super 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 steep disini bukan steep climb lagi tapi super steep udah bener-bener miring disini pake rb juga lumayan sih cuman beberapa segmen kan disini timingnya yang paling kenceng gitu di data strafa ya 1-10 rb cuman kayaknya geser deh karena tadi ada yang kenceng-kenceng ya saya juga ngakuin saya juga alhamdulillah tadi lumayan kenceng juga gitu kan meskipun di bawah tadi ya ada gas-gasannya juga oke waktu turun pelan-pelan memang disini kita balapan saya ngasih sedikit ini ya kesimpulan juga ya buat tanjakan ini bener-bener climb bersih kalo disini badan yang lebih kecil makanya tadi kalo gak ada kejadian gitu mereka lebih-lebih kenceng tadi karena kayak mas Ridwan mas Aiful tadi mereka udah 1-2 di depan cuman karena mungkin saya gak tau ya karena faktornya disini tuh bisa jadi licin ban hujan kan tadi nanjak terus bisa jadi kelelahan atau gak biasa dengan medan semiring ini bawa seli saya juga gak tau itu jadi banyak faktor disini cuman yang feeling saya yang paling mendekati karena tadi hujan ya jadi kita gak bisa ngasal main disini dan itu juga pake tenaga juga nanjaknya gini jadi skill sorry skill butuh gak cuma kemampu kekuatan doang biasanya kan orang nanjak mayoritas kekuatan yang diandalin ya tapi kita butuh skill keseimbangan disini supaya kita gak jatuh gitu yang terutama bannya slip tadi licin yang paling utama oke waktunya turun bismillah pelan-pelan memberanikan diri lewat sini lagi ya mungkin tadi ada juga yang lewat sini mungkin sini tuh kita tadi masih tempel-tempelan ya jadi tapi udah pada lepas sih sebenernya temen-temen disini wah ngeri juga tangan satu kita turun entai nah point of view dari dulu sih saya disini ya kalau turun liseng gitu kalau naik sih jarang berhenti disini karena bubblesin aja gitu mending karena ada super climbing di atas sana tuh super climbing tanjangan keber oke ini dia ngeliseng meskipun pendek tapi menyiksa saya bilang menyiksa disini pendek tapi menyiksa 3,8 sekian kurang lebih sih oke waktunya turun wah ini emang view-nya keren banget disini ya meskipun ini elevasi udah kurang lebih 162 tuh ketinggiannya lewat dalem alhamdulillah akhirnya selesai juga balapan di tahun 2023 23 ya jadi kalau di jadwal saya on schedule itu komangunan adalah race yang terakhir di kalender saya ya cuman nanti gak tau kalau misalnya akhir tahun nanti mungkin di minggu ketiga atau mungkin minggu keempat ada mini race yang mungkin gratis kayak tahun-tahun sebelumnya itu wah itu bisa jadi boleh main tuh jadi dulu sempet bikin postingan breakway terakhir di komangunan kan waktu itu yang pertama 2021 ternyata ada ada breakway lagi breakway selanjutnya berarti kan ada mini race ya akhir tahun jadi nanti gitu sih cuman sementara komangunan adalah event penutup di tahun 2023 event penutup saya kalau temen-temen ya gak tau ya mungkin ada yang ikut event lain gitu ini gak jadi masalah untuk balapan sendiri alhamdulillah lega udah satu jadi ya rejeki ya kita kita gak tau rejeki datangnya kapan ya keberkahan juga sih hujan kita balapan diwarnai dengan hujan dan dilukiskan dengan kegelapan tapi membuahkan hasil kita juga gak bisa ngelawan ngelawan alam ya keadaan alam yang bisa kita lawan itu cuma diri sendiri sama lawan temen-temen maksudnya beradu kemampuan kan gitu nah jadi thank you buat jadi saya terima kasih dulu thank you buat support kayak sepeda kososo dari varia bike terus mas bogi terutama yang udah ngedaftarin saya komangunan saya berterima kasih juga terus terima kasih buat temen-temen krmp yang saya lama banget gak ketemu sama mereka jadi udah jarang banget ketemu terakhir itu kan mas andril waktu itu di tempat kerjanya dia pas waktu itu saya minta dia jadi short monologue di vlog belah 10 ribu nah terus akhirnya ketemu karena saya ikut pembangunan kan krmp io-nya yang punya acara meskipun saya juga masih di krmp kalau dulu krmp bantul namanya sekarang krmp pro sely yang saya tau ini lucu sih pro sely itu projo teman sely kalau bantul kan projo teman sely oke ya itu keren oh ya lucu lagi slogannya kalau dulu kan yang pertama waning ngebut tanpa belayir kalau gak salah yang pertama ini slogannya keren lagi lucu sih jadi di brosurnya itu nanjak cepat pakai lipat kalau gak salah di brosurnya gokil sih sebenernya ya buat fan ya perlu udah kita tau emang event sepeda lipat itu sejatinya sepeda lipat itu emang murni hobis ya teman-teman murni hobis dan only hobis only yang mungkin yang belum pernah jadi atlet apa gitu emang emang rata-rata seperti itu dan yang saya tau itu komunitas biasanya dulu saya ingetnya waktu itu kom di Semarang waktu itu senior back yang pertama itu dari komunitas nah waktu itu saya bawanya dua malam komunitasnya jogja max sama kan jogja ada jogja folding back nah waktu itu kan karena sepeda yang mbak Iwana jadi saya bawa itu komunitasnya itu yang saya bawa nah gitu memang sepeda lipat itu pada disana komunitas ya jadi bener-bener hobis murni hobis gitu oke oh iya jadi ini tadi terima kasihin akhirnya komunitas saya kasih apa keterangannya varia bag karena kita sepakat sama Pak Anto juga varia bag karena kita bawa sepedanya Kho Suso dan Kho Suso keluar banyak banget nih sepeda buat komandan dan rata-rata podium semua nih sepedanya thank you Kho Suso mantap thank you juga buat temen-temen semua KRMP semuanya yang tadi udah hadir di acara dan ketemu Tegur Sapa karena kita kalau ketemu apalagi dari luar kota kita ketemu dengan ramai seperti ini hanya saat event jarang kita bisa ketemu ngumpul ah gak gak bisa gitu oke harapan ke depannya kita tahun depan balapan makin seru makin ya tetap apa ya balapan tahun depan tuh adad-adad ini sih blank juga sih ngantuk soalnya jadi tahun depannya tuh biar semangat lagi maksudnya jangan jenuh lah jangan kapok jangan jenuh dengan balapan apalagi tadi hujan ya kita di warnanya hujan wah itu banyak banget yang gelebak jatuh gitu ya itu sih itu resiko juga apalagi tanjakan yang miringnya kayak gitu super climb oke tetap semangat buat temen-temen semua jaga kesehatan jaga kondisi yang penting bahagia selalu tetap keep riding safe and goodbye goodbye